Masuk, masuk, masuk. Nah tuh, keadaannya kayak gini tuh. Ceritanya gimana, Mas? Astaga, kenapa sih hati ini selalu seneng kalau setiap ketemu kamu? Mas Eno? Iya. Gimana? Ceritanya gimana? Oh, ceritanya tuh tadi. Jadi gini, pas aku buka kamar, ya langsung aja keadaannya kayak gini. Gitu. Tapi kok aneh ya, Mas? Ini jendela baik-baik aja. Vintu juga gak ada bekas congelan atau didobrak. Ada barang yang hilang gak? Belum diperiksa sih. Gitu. Terus motifnya apa? Oke, Mas. Kalau menurut aku, ini pasti kerjaan orang dalem. Soalnya gak ada kerusakan apa-apa, terus yang hilang cuma dobek. Oh gitu. Menurut Mas Eno, kira-kira siapa yang patut dicurigai? Betta. Yakin? Pasti betta nih pelakunya. Karena betta yang terakhir masuk kamar ini. Beneran, sumpah. Wah, betta semena-mena ya dia. Mas Eno, maaf. Betta. Betta. Dia kan temenin Mas Eno. Ya, kita gak tahu kebutuhan ekonomi itu bisa menyebabkan orang berperilaku seperti itu. Wah, gak bisa dipiliarin nih. Bisa ya, Betta ya. Yakin ini si Betta nih. Halo, Kak Giseno. Eh, Bet. Dimana Bet? Bet, tolong dong Bet. Lu balik kekuasaan sekarang juga. Ada urusan penting. Ada apa rupanya, Kak Giseno? Ya udah, pokoknya lu balik sekarang juga. Penting! Kak Giseno. Udah. Jangan dewasi ya. Pakai kepala dingin. Iya. Bet! Buruan balik! Penting! Balik! Aku tuh gak habis pikir ya. Kok Betta tega sih ngelakuin ini? Padahal kita temenin udah lama, udah saling percaya. Dia masuk kamar aku bebas. Aku masuk kamar dia juga bebas. Aduh. Wih. Siapa nih? Pacarnya Kak Giseno ya? Anu Bet. Gak usah basa-basi. Ngaku. Lu yang ambil dompet gue, iya kan? Ih, Kak Giseno. Kak Giseno jangan turut-turu sembarangan begitu dong. Alah, udah gak usah pake ngelak segala. Bet. Yang terakhir masuk kamar gue tuh elu. Orang lain yang berani masuk kamar gue cuma elu. Iya kan? Eh, Kak Giseno. Kak Giseno tuh jangan turut-turu sembarangan ya. Walaupun saya disusah tapi saya tuh haram untuk main curi. Mendingan saya tidak makan daripada saya main curi. Udah, Mas Betta. Tenang ya. Mungkin ini cuma salah paham aja. Sabar. Oke? Sela. Yang kehilangan dompet tuh aku. Harusnya aku yang emosi. Harusnya kamu yang tenangin aku bukan dia. Dua-duanya. Dua-duanya di tenangin. Oke? Mas Eno. Mas Betta. Sama-sama tarik nafas ya. Dilembuskan. Kita pake kepala dingin. Oke? Sekarang Mas Eno inget-inget deh. Kira-kira nyimpannya dimana? Waduh, bolong lagi nih kantong. Wah, bahaya. Aluh ribet. Taruh sini aja deh. Nah, sini baru aman. Tuhan. Tuhan. Seru. Makanya. Jangan suka turun-turun orang sebarangan dong. Maaf, Bet. Gua kan ga nuduh. Gua cuma prediksi. Yah. Nah, prediksi kan sering salah. Ya namanya juga prediksi. Komentator, prediksi bola sering salah gak apa-apa. Perkiran cuaca sering diprediksi juga gak apa-apa kalau salah. Ya, maaf ya. Ya, ya, ya. Gitu dong. Ya. Astaga, lupa ngenalin. Sorry, lupa ngenalin. Betta, ini Sela. Sela, ini Betta. Sela. Betta. Kok mukanya mirip kakak Sally? Iya. Adiknya Pel. Oh. Iya. Jadi, kakak Sela datang main di kamar kakak Sela sini ya? Oh, jadi gini. Mas Betta, aku ini wartawan online. Mata dihitung, Mas Eno minta tolong ke aku. Dia bilang katanya, kamarnya itu lagi kebubulan maling. Makanya aku buru-buru langsung datang kesini untuk liput beritanya. Ya kan? Hmm. Wah, saya tahu. Ini pasti akal-akalannya kakak Sela saja nih. Mas Betta, Makanya kenapa? Eh? Oh. Tadi kemasukan kucing. Ini kakak Sela itu tidak marah ya kalau kakak Sela main di kuasanya kakak Sela nih? Marah kenapa emangnya? Tidak, saya pikir kakak Sela bakal marah kalau tahu kakak Sela datang main di kuasanya mantan pacarnya begitu. Maksudnya? 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 Kak Sela tidak tahu. Jadi sebenarnya tuh kakak Sela itu dan kakak Sela itu adalah pacaran. Jadi mereka itu mantan pacar begitu. Apa? Pemang! Semua gak tahu. Ya Allah! Aduh, ini kalau sampai ketahuan ini pasti bakalan marah si peyot. Ya Allah! Beneran? Matan pacar! Iya, benar. Masa Allah ya Allah lindungi hambamu ini dari si peot? Tidak akan tiba kalah ngurka ya Allah. Gak bakalan dapet pinjeman sepatu, baju juga. Assalamualaikum. Alhamdulillah dong, beti kamu. Rezeki emang gak pernah kemana, ya kan? Mas Teno kok gak bilang sih kalau Mas Teno itu mantan pacarnya si peot? M-m-m-maksudnya? Udah, cukup! Gua usah dijelaskan! Gua gede! Udah, gua pergi aja dari sini. Gua cari berita beneran, gak berita gadungan. Sel! Sel! Tunggu Sel! Kok pergi? Kok marah? Aduh... Jajah! Terima kasih.